Sebagai partai yang terbuka, Partai Perindo terus menekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya menggelar bakti sosial dengan membagikan beras secara gratis di Desa Harapan Jaya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Partai Perindo melakukan pengasapan gratis di Karawang, Jawa Barat. Pengasapan menyebar ke rumah warga dan saluran dry nase untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Alhamdulillah hari ini kita bisa mempongki hampir seribu kakak pada hari ini. Tadi kita sempat ngobrol juga, kasih edukasi juga bagaimana penanganan demam berdarah. Di Palembang, Sumatera Selatan, pengurus DPW Perindo Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi wilayah sebagai persiapan verifikasi faktual partai politik menjelang pemilu 2019 mendatang dengan mengundang komisioner KPUD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita menghadirkan komisioner KPU supaya para pengurus di Kabupaten Kota paham betul bagaimana teknis faktual yang akan dilakukan oleh KPU. Nah verifikasi faktual itu yang kita verifikasi itu adalah satu, kepengurusan. Kemudian menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk di pengurus pusat. Partai Perindo berkomitmen untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, maju, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih.